Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya teman-teman hari ini Semoga kabarnya baik ya Hari ini aku sama suami mau di klater lagi Waduh judulnya kayak sering banget aku tuh di klater barang-barang aku Tapi kali ini di klaternya tentang baju-baju Jadi ini bajunya habis aku ambilin di rumah ibu yang belum sempat aku beresin Tadi suami udah ke rumah ibu sekalian ambil Udah gitu ibu juga tadi sempat main kesini Kita mau bongkar-bongkarnya di kamarnya rimba aja Ini playmatnya mau dilipat dulu aja Karena biar gak terlalu berantakan banget Kalau misalnya di depan TV kan Jadi kelihatannya risih banget kalau berantakan Jadi kita mau bongkar-bongkarnya disini sementara Sampai selesai kayaknya rimba tidak akan main di kamarnya dulu Jadi mainnya di depan TV dulu aja Ini disapu-sapuin dulu sama suami aku Semuanya karena kita kan menaruh baju-baju Jadi semuanya baju-baju bersih udah dicuciin Jadinya memang harus besih lantainya juga Playmatnya mau aku simpen di depan Ini tuh sore hari ya temen-temen Memang kalau hordenya disini gak pernah aku buka Karena belum ada fitrasenya Jadi kelihatan banget dari jalan sebelah Dari jalan untuk kosan ke atas Ini rimba lagi tidur sore Dari jam 3 gitu sampai jam 5 ini dia belum bangun-bangun Jadi aku biarin dulu aja Nanti pas dia bangun paling langsung makan sama mandi Ini kita sambil bongkar-bongkar Ternyata ini ada gendongan Dapet kayaknya waktu lahiran gitu Baru ngeh juga baru dibongkar Terus ini aku lagi pilih-pilih baju yang bener-bener layak dipakai Dan baju yang kayaknya gak perlu dipakai lagi Mungkin aku kasih atau kayaknya dibuang sih dibandingin dikasih Karena gak enak juga kan ngasih ke pakaian yang kurang layak Jadi baju yang bener-bener masih bagus banget Itu mau aku jual temen-temen Di instagram at homeicut Buat temen-temen yang tertarik Ini bisa langsung aja ke instagram at store homeicut Disitu aku jualin harganya mulai dari harga Rp 5.000 sampai Rp 50.000 Murah-murah Pokoknya bisa dicek langsung aja di instagramnya Ini aku lagi pilihin ya Mana baju yang untuk dikasih Mana baju yang untuk dijual Dan mana baju yang nanti untuk aku buang aja Karena memang udah gak layak dipakai Ini tuh aku jadikan 3 bagian Malah 4 bagian untuk adikku juga ada Semuanya aku bongkar-bongkarin Banyak banget ya Ternyata gak nyangka Baju dikumpulin, dipisah-pisahin Ternyata numpuknya sampai seperti ini Ini alasan aku jual tuh karena Bajunya udah gak moti aku Karena kan aku sekarang lebih butuh baju yang busui friendly Udah gitu Badan aku yang lebih membesar sekarang Jadinya aku memutuskan untuk jual aja Daripada disayang-sayang gitu ya Memakan tempat aja di rumah Lebih baik dijual, dikasih Memang kalau udah gak layak ya Kita buang aja Nah Rimba sekarang udah bangun Yaudah karena dia baru bangun banget Nih aku ajakin dia duduk disini dulu Gak lama itu aku siapin makannya Rimba Nah ini aku sambil video ke adik aku Dia mau gak bajunya Tapi memang dasar ABG ya Susah banget seleranya Jadinya banyak yang gak maunya Yaudah lah kalau dia gak mau Mau aku pre-love aja Mau aku jual-jualin Nah jadi kalau temen-temen yang mau Bisa langsung ke Instagramnya Store Home Icud ya Di follow aja Nanti aku bakal update disitu Ada baju suami juga Cuman baju suami gak terlalu banyak Banyaknya baju aku ya Nah ini biasa ibu-ibu Yaudah sambil kayak gini tuh Sambil foto-foto nyobain filter Tua gitu loh yang muka tua Ada-ada aja Oke udah gitu lanjut Aku siapkan makannya untuk Rimba Rimba juga sekarang langsung Mau makan Karena dia mau mandi sore juga Takut terlalu kesorean Itu sekitar jam 5 Makannya Nih masih foto-foto aja Aku tuh kerjaannya ya Dasar Bukannya buru-buru Anakmu makan Ini suamiku lagi bantuin Rimba dulu Untuk pake BBCR-nya Udah gitu Diajak muter-muter kayak gini Ini tenang ya Aman Ini tuh pelan-pelan sebenernya Tapi karena videonya aku cepetin aja Jadi keliatan kayak yang cepet gitu Apa digerak-gerakinnya Ampun Emang kalo anak dijagain sama bapak-bapak Tuh bikin deg-degan aja ya Oke ini Rimba udah mulai makan Ditemenin sama bestinya Ini tetangga aku Aku suruh masuk-masuk Gak mau-gak mau Tuh aku paksa masuk Dia nya baru mau Ini Rimba lagi makan Aku suapin Cuman ya gitu Kalo ada temennya tuh Jadi gampang ke distract gitu loh temen-temen Jadi ngeliatin terus Aku gantian sama suami aku Untuk bagian nyuapinnya Karena aku ada kerjaan mendadak Ternyata yang harus dikerjain sekarang langsung Jadi kayak ada revisian endorse gitu Dan ada juga Aku lagi tulis syaratan ketentuannya Beberapa kali Harus aku bolak-balik cek handphone terus Makanya aku minta bantuan suami Oke makan Rimba udah selesai Alhamdulillah Masya Allah Habis makannya Nah ini Rimba langsung mau dimandiin aja sama aku Karena mandinya pake air dingin Kalo sore jadi gak perlu aku hangatkan air lagi Nah sekarang Rimba lagi mandi sama papahnya Pokoknya hari ini Rimba With papah banget lah ya hari ini Soalnya mimanya lagi sibuk banget Banyak kerjaan gitu Ini pun sambil beres-beres Sambil pegangin handphone Sambil ngecek handphone Sebenernya biar cepet selesai sih ya Karena aku tuh ngejarnya di malam harinya Biar malam harinya gak terlalu banyak kerjaan Aku juga bisa istirahat Jadi hari ini sore ini aku ngejarnya di buru-buru aja Nah ini aku lagi siapin dulu Untuk alat Selesainya Rimba mandi nanti Aku pakein plymat aja disini Karena dia pasti bakal main-main disini Gak main di kamar Kamar tuh berantakan banget Siapin perlaknya dulu Sehabis mandi Skincarenya Pampersnya Terus aku siapkan bajunya juga Sama mainan-mainannya Karena kalo misal lagi dipakein baju Aduh udah kesana-kesini dia Rimba Harus dialihkan fokusnya dulu nih Sama mainan Biar gak lari-larian gitu Nah sekarang aja udah Gak bisa diem nih temen-temen Sampai suami aku tuh kayak kewalahan Pakein bajunya Tapi aku asik aja ini main handphone Gak ngeh Nah ini Rimba lagi mau dipakein pampers dulu Cuman kata suamiku Dia agak susah untuk pakein pampersnya Karena Rimba nya gak bisa diem Jadinya aku dulu yang pake pampersnya Terus pake skincarenya Lanjut sama papanya Karena suamiku tuh kadang pakein pampers Suka terbalik Mana yang depan Mana yang belakang Padahal udah ada bacaannya ya Karena dia terkecoh sama gambar-gambar di pampers gitu Sore hari ini Aku ngerasa kayak banyak banget kerjaan Ini pun dapur Sebenernya belum beres Dan aku tuh belum Belum apa nam Masak hari ini tuh Jadi aku bener-bener masak Cuman sama mie Atau tolor aja Karena saking sibuknya Aku ngerasa kayak gitu Nah sekarang udah agak senggang Sebenernya tadi siang tuh Aku udah sempet bikin cemilan Tapi kali ini Abis magri pengen nyemil-nyemil dulu sama suami Karena Rimba masih bangun Jadi kerjaan aku udah selesai Tinggal paling nanti Aku foto-fotoin baju yang mau aku jual aja Ini aku mau bikin pisang bakar temen-temen Aku larutkan dulu aja si margarinnya Terus aku masukin ini pisang-pisangnya Jadi ini aku pake pisang uli ya Uli apa oli ya temen-temen Namanya aku kurang hafal nih Nah udah kayak gitu Aku balik-balikin Sampai agak setengah matang Kayak gini Agak gosong kayak gini Ini tuh digeprek-geprek dulu Kalau si pisangnya digeprek-geprek dulu tuh Kayak lebih enak Terus lebih Apa ya Lebih hancur gitu Bukan hancur sih Lembut Maksudnya lebih lembut Nah pisangnya udah selesai Terus ini Tinggal kita tambahkan toppingnya aja Oh iya temen-temen Jangan minta spill piringnya ya Karena ini piringnya Waktu aku dulu jualan Dan ini dapet bonus dari Fabriknya Jadi aku gak bisa spill di Shopee Karena belum nemu nih Nanti kalau ada Baru aku infoin sama temen-temen ya Untuk toppingnya Aku pake susu kental manis Pake keju Terus diatasnya Pokoknya kejunya full yang banyak Udah gitu pake meses Terus pake susu kental manis lagi Dari jaman aku hamil Sampai sekarang Pisang bakar adalah Favorit aku Kesukaan aku banget Apalagi pake topping kayak gini Mendingan bikin sendiri deh Daripada beli Karena kalau bikin sendiri tuh Topingnya melimpah banget Dan gampang banget bikinnya Nah ini tadi tuh jatuh Susu kental manisnya Tapi gak apa-apa lah Buat makan sendiri Jadi Higienis-higienisin ya Terus diatasnya pake meses Udah deh Jadi kayak gini aja Ini tuh udah enak banget Dimakan berdua sama suami Terus ditemenin sama kopi susu Uh mantep Oke udah malam harinya Rimba sudah tertidur dengan pulas Aku lanjut bekerja Mencari cuan bersama suami Pokoknya aku tuh tipu orang Yang apapun itu aku kerjain ya Karena emang jiwa aku tuh Dari dulu jiwa berdagang Jadi Kayaknya gatel banget Kalau gak dagang gitu ya temen-temen Pasti ada aja yang dijualin Pasti ada selalu Biarpun gak semuanya Aku posting di instagram Ataupun di Apa namanya di youtube gitu Nah ini tuh baju-baju Masih bagus-bagus banget Harganya pun murah-murah banget Rata-satanya sih harganya Rp20.000an gitu ya Lebih banyaknya gitu Dibandingin harga Rp50.000an Lebih banyaknya harga-harga segitu Paling baju Rp50.000an Cuman harga Beberapa baju Kayak harga 1-2 baju aja lah Selibihnya tuh murah-murah Di bawah Rp40.000an Cepetan temen-temen Ini karena cuman ada satu aja kan Bajunya Terus cepet-cepet tuh Pembelinya Cepet-cepet dia dapat Jadi harus buru-buruan Belinya Dan ini tuh Aku bukanya di Sopi Kalian bisa langsung cek Instagram Storehomeicut ya Karena Daripada banyak-banyaknya Baju terlalu numpuk Dan ini tuh Aku kadang suka mikir Yaudah lah nanti juga Kepakai Kalau aku udah saya nyusuin Tapi kan masih lama ya Masih di Sekitar 1 tahun setengah lagi gitu Yaudah Mendingin aku jualin Dan aku kasih aja Sebagian kayak gini Yang masih bisa aku pake Aku pisahkan juga gitu Nah ini juga ada baju yang Favorit-favorit aku Cuman ya aku harus merelakan aja Mau gimana lagi Udah gak muat di pinggang Dan udah bukan busui friendly lagi Oke temen-temen Kayaknya video aku juga Gak terlalu panjang Segini aja Semoga video aku ada manfaatnya Dan bisa diambil Sisi positifnya sama temen-temen Mohon maaf Kalau kata-kata aku tuh Banyak yang salah Karena kan setiap video aku tuh Langsung ngomong gitu ya Tidak pake skrip Jadi apa yang ada di pikiran aku Langsung aku omongin Jadi takutnya Tidak tersaring Apa yang aku omongin Malah jadi Bumerang Bumerang Buat aku sendiri Ya Begitulah Cotervi Kalau ngomong tuh Suka pa belit ya Sudah tau lah temen-temen Nah ini juga Bukan hanya baju Tapi ada celana juga Terus baju-baju Baju-baju main Baju-baju tidur Juga ada Baju-baju rumahan Dan celana-celana tuh Lebih banyak tuh Kayak celana-celana kulot gitu loh Nah oke temen-temen Segitu aja video aku Sampai ketemu di video aku selanjutnya Semoga gak pernah bosen Nonton-nontonin video aku Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax